Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Biba Habits kali ini aku mau bikin vlog lagi vlognya tentang review skincare kali ini review skincare merk lupa lagi apakah itu sebelum gue ngasih tau produknya apa yang pengen gue review kali ini gue mau ngingetin nih buat kalian yang baru aja gabung di youtube channel gue ini di Biba Habits dan belum subscribe jangan lupa buat klik tombol subscribe karena subscribe youtube gratis guys terus jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya biar setiap aku upload video terbaru langsung dapet pemberitahuan di notifikasi akun youtube kalian terus juga kalo suka sama video gue jangan lupa buat klik tombol tanya dan kalo ada yang mau tanyain boleh komen di comment box dibawah terus yang akhir gue juga gak perlu sebut ngingetin buat share video gue ini ke semua platform sosial media yang kalian punya udah lanjut aja deh pembukaannya udah kali ini aku mau bikin vlog review tentang salah satu serum wajah serum wajah lagi ya dari apa? merknya apa? merknya dari Wardah Wardah yang mana kah itu? ini dia tadaaa jadi serum wajah dari Wardah yang white secret series itu nama lengkapnya Wardah white secret intense brightening essence advanced with white specific system skin transparency and brightening with crystal white active and silver fine extract for all skin types nah jadi ini aku keluarin dulu ya botolnya kayak gimana ini botolnya tuh warnanya putih gitu kita lihat nih guys isinya 17 ml berat bersihnya botolnya itu kaca nah tutupnya kayak gini ada pipetnya gitu nah ini dalam isi bentuk kairan serumnya dia putih dan harumnya tuh enak banget terus kental ee di ininya sih dia gak pake gak jadi bilang dia ini serum tapi dia sebenarnya serum dia menjemputkan dirinya itu adalah intense brightening essence serum wajah yang khusus dengan advanced white specific system yang bekerja sinergis menyamarkan noda hitam dan membantu mencerahkan kulit mengandung silver fine extract yang menjadikan warna kulit tampak lebih merata mudah meresap di lapisan epidermis kulit tidak lengket dan diformulasikan untuk memberikan kelembaban serta menjadikan kulit terasa lebih halus cara pakenya digunakan pada malam hari oleskan tipis merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan hindari penggunaan pada area sekitar mata dan mukosa jika terkena area mata atau mukosa segera jelas dengan air ini dia ini gue baca di ada kayak apa ya kertas kecil gitu keterangan di dalam boxnya ini nah ini udah pasti kalau produknya wardah gak perlu cemas karena dia udah bepom dan juga udah yang tergagis terhalal empuk jadi kita gak bakal khawatir lagi sama kandungan yang ada di dalamnya jadi halalnya udah pasti terjamin dan udah pasti juga terdaftar bepom so pastinya istilahnya dapat jaminan gak mengandung datat yang bisa memberikan efek negatif buat kulit wajah kita nah ini aku mau bacain lagi di kemasan dari kotak itu Wardah White Secret Intense Brightening Essence rahasia paling berharga untuk mendapatkan kulit cerah terawat serum yang mengandung bahan aktif pencerah bekerja secara sinergis pada kulit yang terpigmentasi jadi dia adalah serum yang mengandung bahan aktif pencerah yang bekerja untuk mencegah terjadinya terpigmentasi kulit atau istilahnya kalaupun kulit kita udah terpigmentasi dia juga bisa mengembalikan kecerahan pada warna kulit warna kulit wajah kita menjadi cerah kecerahan kandungan silver fine extract dalam advanced white specific system membantu mengoptimalisasi proses pencerahan kulit formula yang dihasilkan melalui riset selama 7 tahun ini memberikan kelembaban dan sangat nyaman di kulit membantu mencerahkan membuat kulit rasa halus serta menyamarkan bintik-bintik gelap di wajah dan warna kulit yang tidak merata kulit tampak cerah terasa halus dan lembab gunakan sebelum memakai wardah white secret warna kulit jadi gua mau istilahnya apa ya mau ini dulu nih mau ke apa sih istilahnya download this dulu kali ya apa keberitahku dulu istilahnya jadi aku ini cuma pake ini nya doang yang wardah white secret intense brightening essence nya ini aja serum nya doang jadi aku gak pake apa rawatannya itu lengkap komplit gak pake sama yang lain-lainnya cuma ini toh tetap jadi aku bareng juga pake sama skincare aku yang udah biasa aku pake krim malemnya yang udah biasa aku pake dari keyset nah aku mau bikin review jadi aku udah pake kurang lebih sekitar 3 minggu yang 20 harian gitu kurang lebih 3 minggu ya dan oh iya harganya itu aku beli Rp69.000 itu udah di diskon ya guys beli di supermarket lokal di tempat apabilia terus aku udah pake sekitar kurang lebih 3 mingguan dan kenapa baru 3 minggu kok aku udah bikin review nya udah bikin video review tentang si serum wardah white secret intense brightening essence ini jawabannya adalah karena dalam waktu 3 minggu itu udah terlihat perubahan jadi emang sengaja aku tadi mau nungguin sekitar 2 minggu cuma tapi nanti ada kesan kaya terbubu atau kisah-kisah kayak gitu banget sih kok 2 minggu udah bikin udah berani bikin review nya gitu padahal ini kan skincare buat muka wajah gitu yang gimana kandungannya itu tergolong apa ya yang dibilang herbal gak juga sih maksudnya kandungan-kandungan yang banyak zat aktifnya tuh yang lebih simpat alami gitu yang gak instan seperti zat-zat kimia yang bisa dibilang kalo zat kimia berbahaya memang efeknya cepet ya kayak contohnya hidrokinan atau melukuni hidrokinan sebenernya masih boleh dipakai cuma dia ada batas maksudnya itu gak boleh lebih dari lebih dari 2%an gitu kalo gak salah ya kalo kalian ada yang tau boleh panggil di komen box di bawah aku juga lupa aku belum sebutin ingredientsnya si Wardah White Secret Intense Brightening Essence ini ini banyak ada aqua jadi ada glycerin terus Caprile Meticon Butylene Glycol Biosaccharide Bloom 1 Amun Acroly banyak jadi pokoknya ini zat-zat kimia bahasa ininya ada castor oil ada borago officinalis seed oil terus ada ya ya itulah pokoknya banyak banget dan yang pasti dia gak ada mengandung paraben jadi dia gak pake pelangi sintetisnya dia pake fragrance disini fragrance not paraben paraben itu kan pelangi sintetis nanti dia pada akhir ya untuk efek yang pemakaiannya gak panjang nanti akan memberikan efek gak bagus untuk kulit bisa ke cutter nah dia disini tadi me apa ya istilahnya memberikan ee menyebutkan keunggulan-keunggulan dari produknya itu yang pertama katanya bisa menjaga kelembaban kulit nah aku mau bahas ini apakah betul si Wardah White Secret Serum Intense Brightening Essence ini bener bisa membantu menjaga kelembaban kulit wajah betul jadi yang aku rasa setelah aku udah pake kurang lebih 3 minggu emang kulit wajah aku jadi lembab aja gitu jadi pas bangun pagi ya rasanya tuh kayak kelembab lembut noise dan kenyal terus disilahnya kadang kan untuk di area tertentu itu cukup kering ya kayak di area deket bibir terus pinggir-pinggir hidung terentan banget buat jadi gampang kering ini gak selama aku udah pake si Wardah White Secret Intense Brightening Essence emang bener membantu menjaga kelembaban kulit wajah kita terus lanjut yang kedua dia ada zat crystal white active secara spesifik untuk kerja membantu mencerahkan kulit apakah betul si serum Wardah White Secret Intense Brightening Essence ini bisa mencerahkan kulit jawabannya sayang sekali ya memang betul jadi yang aku rasanya juga adalah pas aku pake serum Wardah ini aku memang mix sama krim malam aku yang dari Gizet Gizet Skincare karena serum yang dari Gizet yang anis aku belum order lagi jadi nanti aku pake si Wardah ini dan di ini aku juga mau disclaimer aku ini baru pertama kali pake serum Wardah yang varian White Secret jadi baru bener-bener pertama kali aku cobain serum Wardah White Secret Intense Brightening Essence itu setelah aku pake ini membantu banget apa ya membantu banget kerja dari skincare aku dalam membuat wajah kulit wajah aku itu jadi lebih cerah itu bener jadi lebih cepet gitu cerahnya jadi kebantu kerja si skincare aku krim malam yang biasa aku pake terus lanjut yang berikutnya yang ketiga nih dia mengklaim bahwa bisa membantu membuat kulit rasa lebih halus itu juga sayangnya betul bener banget jadi emang yang aku rasain sih itu muka aku jadi lebih halus terus apa ya jadi lebih inilah pokoknya lembab dia tadi lebut dan halus gitu terus selanjutnya berfungsi 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 menjadikan warna kulit terima ini ya juga jadi beberapa kulit wajah aku kan warnanya tuh kayak udah rata ya jadi ada yang lebih cerah ada yang lebih gelap ini juga membantu untuk jadi membantu meratakan warna atau rona kulit pada wajah yang keempat eh yang kelima yang kelima ini membantu menyamarkan bintik gelap di wajah sehingga kulit tampak kedua nah ini bener banget diantara yang udah sebelumnya udah aku sebutin dan yang kelima nih yang udah aku sebutin yang paling terasa banget 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 itu ini membantu menyamarkan bintik gelap di wajah jadi aku punya bekas-bekas jerawat kan dan bekas jerawat ini kan warnanya tuh agak menghitam gitu sejak aku pakai ini aku ngerasa banget kalau bekas jerawat aku di wajah di pipi nih yang hitam-hitam ini itu memudar dan berkurang jauh berkurang dan jauh memudar jadi lebih cepet lebih cepet banget gitu memudarnya jadi ini yang bener-bener terbukti gitu dia bisa membantu menghilangkan memudarkan dan menyamarkan noda-noda gelap dan bintik-bintik hitam di wajah kita terus yang terakhir formula ringan dan nyaman nah ini juga yang paling betul banget yang merasain itu emang formula ringan banget di kulit terus nyaman dipakainya wanginya tuh juga enak banget deh wanginya tuh lembut terus ada segernya juga jadi kayak bau parfum mahal gitu itu aku suka banget sama baunya juga sama harumnya formulanya tuh emang nggak lengket jadi pas kita pakai apply setelah ke cuci muka terus berusin pakai toner baru pakai serum si Wardah serum White Secret Intense Brightening Essence ini itu benar-benar ringan dan nggak lengket jadi terus langsung cepet gitu meresap di kulit meresap di dalam kulitnya jadi bisa dibilang ini serum Wardah yang kesekian yang berarti udah udah tiga ya yang udah aku pakai yang sebelumnya aku juga yang udah aku pakai sebelumnya ada vitamin serum vitamin C terus serum yang apa tuh yang berarti warna ungu ya Renew Renew itu juga tuh bagus pokoknya emang nggak ragukan memang serumnya Wardah itu patut banget buat kalian coba umpun pakai harganya juga terjangkau isinya tuh juga banyak tuh juga sendiri kalau di aku biasanya apalagi dipakainya cuma malam doang ya itu kalau cuma malam doang bisa awet bisa sampai 2 2 bulanan lah 2 bulanan nah bisa bahkan bisa sampai 3 bulan baru abis ini aja udah 3 minggu 3 minggu aja nih aku pakai berkurangnya tuh masih baru sedikit paling baru sepertiga botol lah kurang lebih ya bisa sampai 3 bulan nih baru abis jadi itu aja sih review aku kali ini harganya udah aku sebutin ya ini aku beli Rp69.000 udah termasuk diskon terus di sini versinya 17 menit itu aja dan aku juga mau disclaimer disclaimer juga ini bukan sponsor video ini murni review aku atas review pemakaian dan pengalaman pribadi aku setelah pakai si serum Wardah White Secret Intense Brightening Essence selama kurang lebih 20 hari atau 3 bulan oke sekian aja review aku kali ini aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe youtube channel aku beri tombol subscribe nya terus jangan lupa juga pencet tombol tombol lonceng notifikasinya biar setiap aku upload video terbaru kalian bisa langsung dapat notifikasinya terus juga kalo kalian suka sama video aku ini jangan lupa klik tombol like nya terus kalo ada yang mau kalian punya ini boleh komen di comment box di bawah dan jangan lupa juga buat share video aku ini dan semua platform sosial media yang kalian punya biar bisa lebih banyak temen-temen kalian yang tau review informasi tentang review makeup yang udah aku share di video aku kali ini atau aja sih i hope you guys stay healthy tetap sehat tetap jaga kesehatan terus jangan lupa banyak-banyak bersyukur selalu tersenyum dan juga jangan lupa banyak berbagi menebar kebaikan ke siapa saja dimana saja dan gapan saja dan semoga hari-hari kalian bahagia dan sukses dunia ayat bisa apa ya bisa mewujudkan semua impian dan harapan kalian semua dan semoga juga Allah memberikan kelimpahan rezeki nikmat rahmat sehat dan umur yang panjang buat kalian semua see you on my next vlog aku biba habits undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye